Kementeriannya atau KL-nya. Terima kasih, Yang Mulia. Berbagai macam, tadi sudah kami sebutkan bahwa perlinsos itu ada tiga kategori. Pertama yaitu subsidi, yang kedua bansos, dan yang ketiga jamsos. Yang menjadi domain kami itu adalah bansos dan jamsos. Jamsos itu lebih spesifik lagi yaitu pemberian bantuan iuran kepada peserta BPS Kesehatan yang tidak mampu, yang jumlahnya sekitar 98 juta. Itu berada di dalam koordinasi kami. Kemudian semua program kegiatan yang di bawah kemensos itu adalah juga berada dalam koordinasi kami. Karena di dalam perpres tentang Menko PMK, itu ada tujuh kementerian yang mulia yang berada di bawah koordinasi langsung kami, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ditambah beberapa abadhan termasuk BNPB, BKKBN, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan BPOM. Sehingga semua program-program yang ada di dalam kementerian itu berada di dalam koordinasi saya. Di samping itu kalau ada bidang yang harus cross-sektoral, seperti sanitasi tadi yang sudah saya singgung yang mulia, itu kami harus mengkoordinasi lintas sektor dengan Kementerian Teknis di luar koordinasi kami. Misalnya untuk sanitasi dengan PUPR, untuk misalnya masalah yang ganti sudah, terutama PUPR, jadi masalah air bersih, air minum, kemudian juga misalnya di daerah miskin seperti di Papua yang perlu ada perluas perpanjangan runway, misalnya kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, karena tupuaksinya ada dari Kementerian Perhubungan. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, kalau dari Kementerian Bidang Perekonomian, Bapak, yang... Terima kasih, Pak Yang Mulia. Kementerian Perekonomian karena terlibat dalam penyusunan anggaran bersama dengan Bapak Penas dan Kementerian Keuangan, itu yang pertama, tentu dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, tentu dalam berbagai produk bantuan yang terkait dengan subsidi. Kemudian yang ketiga, tentu penyaluran daripada Kementerian yang melalui Kementerian BUMN, kemudian terkait dengan pangan, koordinasi badan pangan, bulok, dan juga berbagai kementerian lain. Jadi tentu berbagai perlinsos, sebagian besar muaranya ada di anggaran. Demikian, Pak Majelis Hakim Ketua yang kami hormati. Kemudian kalau database penerima bantuan, antara yang di bawah koordinator PMK dan perekonomian, apakah tidak dimungkinkan itu ada overlapping? Artinya, satu jenis bantuan di antara sekian banyak jenis bantuan itu, kemudian juga dimungkinkan akan terkaper di jenis bantuan yang berbeda di jenis yang ditangani oleh koordinator kementerian yang berbeda. Bisa dijelaskan Pak PMK dulu? Terima kasih Yang Mulia. Jadi memang sangat dimungkinkan terjadi interoperabilitas data. Karena apa? Karena bantuan-bantuan itu ada berlevel Yang Mulia. Seperti tadi saya jelaskan, misalnya masalah kemiskinan itu kan ada tiga jenjang, miskin ekstrim, miskin, dan hampir miskin. Nah ini nanti intervensinya berbeda Yang Mulia. Untuk miskin ekstrim itu hampir semua program itu diberikan kepada mereka untuk menaikkan tingkat garis pendapatan pengeluaran dia itu di atas kemiskinan, syukur-syukur menjadi tidak miskin. Karena itu tadi Bu Mensos juga sudah menyebut, misalnya ada untuk di tingkat kemiskin ekstrim itu hampir semua paket yang ada di Kemensos itu diberikan kepada miskin ekstrim, ditambah BLT Tisa Yang Mulia. Kemudian ditambah lagi bahan sos dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Itu juga boleh diberikan kepada miskin ekstrim. Tapi untuk di tingkat miskin, itu BLT Desa dan bahan sos pemerintah provinsi tidak dibolehkan. Tadi Bu Disman sudah menyinggung, misalnya untuk yang hampir miskin, yang sisa dari Rp18.800.000, itu hanya menerima BLT El Nino, kemudian naik lagi Rp22.000.000, itu hanya menerima, sekitar Rp4.000.000 hanya menerima bantuan beras dari BPJPEN. Ini jadi untuk mengintervensi penanganan kemiskinan itu dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan kadar kebutuhan atau tingkat kebutuhan yang dilami oleh masing-masing. Dan itu kami lakukan berdasarkan by name, by address. Baik, dari Pak Menko Perikunan ada tambahan? Tambahan sedikit bahwa seluruh program yang didesain itu mengacu kepada data yang ada di Kemensos, DTKS, kalau itu menggunakan data KPM penerima PKH ataupun sumbako. Kalau itu kita sasarkan berbasis terakhir menggunakan dana, data dari P3KE, yaitu data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang wali datanya ada di Kementerian Menko PMK. Jadi kami mereferensi sama. Sebagai contoh, mungkin program yang terkait dengan kartu prakerja, itu seperti tadi kita melakukan screening berbasis data Dukcapil dari Kementerian Pendidikan, DAPODIK, kemudian DTKS, dan yang lain. Jadi itu interoperability dan kesamaan data di pemerintah itu disingkronkan semua. Demikian yang mulia. Baik, kalau demikian pada saat penyaluran, Bapak-Bapak, khususnya di Januari dan Februari 2024 itu, apakah dimungkinkan dua bantuan atau lebih dari satu jenis bantuan itu kemudian disalurkan secara bersamaan? Fokusnya di Januari dan Februari 2024 kemarin. Apakah itu ada dan kemudian apakah dua kementerian kemudian ada koordinasi ataukah masing-masing kemudian berjalan sendiri-sendiri? Pak Muhajir dulu mungkin. Terima kasih Yang Mulia. Tadi sudah saya sampaikan, bantuan secara simultan itu bukan hanya pada Januari saja, sejak dulu begitu. Ya, ini di Januari dan Februari Pak. Iya, sama Yang Mulia. Jadi misalnya ada, misalnya terutama dari 1,12 persen, sekitar 5 juta penduduk yang miskin ekstrim, itu menerima hampir semua. Jadi dia juga menerima PKH, kalau di dalamnya ada kriteria-kriteria, karena PKH ini yang mulia, itu diberikan kepada keluarga miskin, tetapi dengan kriteria tertentu. Misalnya di situ ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada anak sekolah, ada keluarga defable, ada keluarga lansia. Jadi kalau nanti di dalam keluarga miskin itu ada salah satu atau beberapa orang yang menerima kriteria ini, dia dapat juga PKH. Kemudian dia juga dapat PLT Bansos, makanan dari Kemansos. Dia juga bisa mendapatkan bantuan juga dari El Nino, bantuan pangan El Nino. Dia juga bisa mendapatkan bantuan dari beras, percadangan pangan beras. Sehingga kita harapkan yang miskin ekstrim ini dengan mendapatkan bantuan dari semua sisi, itu akan terangkat pendapatannya, menjadi di atas rat garis kemiskinan. Sehingga upaya kita untuk mentarget tahun 2014, miskin ekstrim 0 persen, itu bisa kerselesaikan. Yang mudah. Berarti itu bisa simultan ya Bapak ya? Betul, yang mudah. Ada yang ditambahkan Pak Menko, Pak Ekonomen? Cukup, cukup jelas. Baik, saya ke Ibu Menteri Keuangan dulu. Ibu, dari anggaran El Nino tadi yang disampaikan Bu Mensos itu, kenapa kemudian mengalami penurunan? Karena untuk sektor El Nino dikeluarkan itu, maksudnya apakah itu dari usulan tahun 2023 untuk realisasi 2024, membuat memang sudah tidak dianggarkan lagi untuk ke Mensos, atau memang itu ada kebijakan di tingkat kemudian setelah pembahasan anggaran, kemudian itu dikeluarkan Ibu? Ijin yang mulia. Untuk tahun 2023, yang bantuan El Nino, ada yang dalam bentuk bantuan beras, itu disalurkan oleh Bapak Nas. Dan untuk BLT tadi, yang dalam bentuk cash, atau tunai, itu disalurkan oleh Ibu Mensos yang tadi disampaikan, sudah ada anggarannya, itu ada tambahan, jadi kita memberikan tambahan di tengah tahun anggaran 2023, namun sudah mendapatkan persetujuan juga dari DPR. Namun di dalam mekanisme anggaran, bisa saja sumber anggaran itu ada di dalam cadangan bendara umum negara. dan disitu bisa digunakan pada saat negara atau ekonomi menghadapi suatu situasi di mana dibutuhkan suatu tambahan anggaran. Dan mekanisme yang dilakukan, kami mengambil dari bendara umum negara, kemudian disalurkan seperti yang BLT El Nino. Untuk 2024, itu yang sudah dieksekusi dan sudah dianggarkan adalah yang BLT, eh maaf, adalah bantuan pangan yang ada di Bapak Nas. Itu yang 10 kilo untuk 6 bulan. Sedangkan yang BLT El Nino 2024, belum dieksekusi, atau tadi namanya menjadi mitigasi resiko pangan. Itu yang dimungkinkan Kemensos pun akan bertambah? Akan ditambahkan anggaranya, namun tadi Bu Mensos mengatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kementerian Keuangan belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya. Kalau yang berkaitan dengan 6 tahun terakhir, pelaksanaan atau pencairan anggaran di Januari-Februari ajak tadi Ibu, tapi di 2023 mengalami pengejualian karena ada koordinasi dengan perbankan, tadi maksudnya apa Ibu? Jadi begini Bapak, jadi mohon maaf setelah kita dalami, kenapa penyerapan itu kecil? Nah ternyata ada yang daerah, misalkan kayak Aceh, itu dia harus nyebrang orang itu. Dia harus nyebrang kalau ngambil karena tidak ada ATM, tidak ada pos, sehingga dia harus nyebrang. Nah dia, mereka itu nyebrangnya, yang diterima itu paling banyak 450. Nyebrangnya itu butuh 600 ribu, gitu. Sehingga kemudian mereka enggak ambil karena atau diambil di akhir tahun, karena... Mbak Sesuai? Iya, begitu. Nah, kemudian ada lagi, yang bank seperti di daerah Bali, itu ada di daerah di mana bank BTN itu enggak ada di kabupaten itu. Sehingga dia butuh untuk membayar transport, untuk mengambil bank itu di kabupaten yang lain, itu lebih banyak daripada yang dia terima. itu yang kemudian kita rapatkan dengan peimbara, yang tadi saya sampaikan ada Pak Wamen, BUMN datang, untuk bagaimana ini. Jadi kami pindah bank, yang bisa bank apa di situ? Kami pindah bank, kita ganti banknya. Kemudian, ini gimana? Ada yang penyerapan 3 bulan. Itu, kenapa enggak bisa yang baru? Jadi misalkan bapaknya ini meninggal, kita ganti dengan nama anaknya penerima, itu bank tidak bisa serta-merta mengganti nama ini. Butuh waktu 3 bulan untuk sampai jadi rekening itu. Akhirnya kemudian disepakati, di situ ada seluruh bank, kemarin rapat dengan kami, di seluruh bank, sehingga dan PT POS disepakati. Untuk penerima baru, itu disalurkan lewat PT POS, karena PT POS bisa satu minggu, dia bisa mengeluarkan rekening itu. Sehingga saat itu kita butuhnya, itu yang pertama. Masalah yang kedua adalah, beberapa temuan BPK, kita juga enggak berani melangkah itu. Kenapa? Contohnya misalkan, ditemukan oleh BPK itu, PNS itu penerima. Nah, kami butuh waktu. Apa iya dia PNS, betul? Atau bukan? Jadi itu salah satu kenapa di 2023 itu agak mundur. Jadi temuan itu. Ada yang mohon maaf, dia masuk di datanya AHU. AHU itu di Kementerian Kumham. Dia sebagai, di situ ditulis sebagai komisaris perusahaan A. Tapi ternyata setelah kita cek lapang, ke lapangan dia hanya cleaning service. Ya, akhirnya bisa kita klarifikasi dengan BPK, bahwa ini orang miskin. Lah kalau namanya dipakai di sini, kan ya bukan salah orang ini, gitu kan Pak. Ternyata kita bisa tunjukkan, dan Alhamdulillah yang 2023 kita clear soal itu. Kita clear yang PNS itu memang harus kita serahkan ke daerah, karena di daerah itu tidak, PNS itu tidak hanya di daerah itu. Bukan hanya kewenangan daerah, seperti guru, kemudian PNS di daerah, tapi ada PNS di kejaksaan, ada PNS di kepolisian, ada PNS di pengadilan, sehingga mereka ngembalikannya juga butuh proses waktu. Namun kemudian tidak bisa saya putus, ini harus jalan kita. Ya sudah ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya. Iya, kemudian di 2024 Januari-Februari sudah normal, Ibu. Ya normal, Alhamdulillah normal. Jadi yang apa namanya, itu malah di tahun 2021 saat afal COVID itu, saya persis masuk 2 Januari saya kita keluarkan, karena saat itu COVID. Baik, kalau berkaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan, tahun berikutnya, untuk NLINO itu kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri, ataukah itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait? Kami tidak berani mengusulkan, Pak. Termasuk yang tahun-tahun sebelumnya? Iya, kami tidak berani mengusulkan, karena kami kan tidak tahu ke kondisi keuangan, apakah bisa atau tidak. Kami tidak berani. Biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa. Karena kami tidak berani, karena kami tidak tahu makro kondisi, makro masalahnya. Ya sudah, artinya Ibu tidak mengusulkan ya? Iya, tidak ada mengusulkan. Ibu Menteri, keuangan ada tambahan? Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mensos, dengan 2023 yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun POS, memang realisasi Januari-Februari hanya kurang dari 1 triliun. Sementara pada Januari-Februari di tahun-tahun biasanya itu, Bansos yang dari Kemensos pencairannya itu tertinggi pada tahun 2021, yaitu 19,1 triliun. Dan untuk tahun 2024 itu 12,8. Jadi, Yang Mulia Ketua Hakim, kami kemudian memang menunjukkan seolah-olah ada lonjakan dari Bansos ke Mensos di tahun 2024, padahal itu karena basisnya di 2023. Mengenai bantuan El Nino, itu diputuskan pada ratas atau rapat intern Bapak Presiden bersama beberapa menteri. Pertama, waktu itu bicara mengenai data termasuk pembahasan mengenai adanya data Rek Sosek, yaitu mengumpulkan semua data dari rumah tangga di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi suatu data bersama untuk tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim mengenai pentingnya untuk koordinasi data. Kemudian juga dibahas mengenai kondisi El Nino yang menyebabkan produksi beras dan harga beras yang meningkat. Sehingga kemudian diputuskan untuk memberikan tambahan. Itu sejak tahun 2023. Dan eksekusinya untuk bantuan pangan sejak September 2023. Kalau ada keputusan rapat tersebut, maka kemudian proses anggarannya, kalau eksekutornya adalah Bapak Nas, maka Bapak Nas akan mengajukan anggaran kepada kami di Kementerian Keuangan berdasarkan keputusan rapat presiden atau rapat internal bersama Presiden WAPRES dan beberapa menteri. Itu yang biasanya dilakukan Bapak. Yang rata situ Ibu masih ingat waktunya kapan? Yang pembahasan khusus El Nino? Apakah ketika pembahasan soal El Nino itu khusus itu Ibu, memang masih ada penegasan bahwa mitigasi soal El Nino ini masih sudah selesai atau masih memang diproyeksikan sampai kapan? Di rata situ Ibu. Jadi waktu kita, ini beberapa kali rapat ya, kami biasanya mengevaluasi. Jadi waktu pembahasan biasanya kemudian diputuskan untuk memberikan bantuan. Bahkan di tahun 2023 waktu itu pun dibuat 3 bulan dulu, September, Oktober, November. Kemudian kita melihat bahwa El Nino masih berjalan, maka kemudian pada bulan November itu ditambahkan untuk sampai dengan Desember. Dan karena dari BMKG dan kemudian dari BRIN menyampaikan bahwa El Nino akan maju, meluncur terus di 2024, maka untuk bantuan pangan untuk El Nino itu diberikan sampai dengan 2024, 6 bulan. Untuk meng-cover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian. Itu yang dilakukan pada saat keputusan mengenai bantuan pangan El Nino. Untuk bantuan KES, memang waktu itu karena dari Ibu Menteri Sosial masih mengeksekusi dengan PKH dan tradisional program regulernya, memang kemudian dilihat apakah diperlukan tambahan bantuan tunai tersebut. Kami juga menyampaikan selalu kepada Bapak Presiden dan para Menteri, seperti biasa Bapak Anggaran itu kan bukannya tidak terbatas. Jadi kami biasanya selalu cenderung sangat hati-hati untuk kita melihat dan memang apakah betul-betul diperlukan. Jadi memang mulai 6 November 2023, untuk El Nino masih diproyeksikan hingga 6 bulan di 2024 ya? Betul. Baik, dari Prof. Harip. Baik, terima kasih Ketua. Mohon izin para hakim yang kuliah saya mendahului. Saya mencoba untuk meletakkan dulu pada kerangka garis besarnya kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya dua Menko dan dua Menteri. Jadi begini, ada dalil dari pemohon, kedua pemohon itu yang menyebabkan mahkamah memerlukan penjelasan dari Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Begini juga, untuk ini untuk pendidikan, karena sidang mahkamah konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Tidak saja di nasional, tapi juga internasional. Saya pada waktu terakhir ditugaskan mahkamah konstitusi ke penis, itu ada pertemuan biru MK sedunia, saya hadir di sana. Para ketua asosiasi MK yang ada yang hadir di situ dari seluruh dunia, benua-benua itu mewakili benua-benua, menanyakan kepada saya mengenai Pilpres dan Pilek di Indonesia. Jadi, ini mendapat perhatian yang sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan, ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini, kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri, melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi, Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan. Kemudian yang kedua begini, saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pilek tiga kali. Jadi, saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hirup pikok. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik, yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hirup pikok itu. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga, apaya ya kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Lihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan, kalau hanya sekedar kepala pemerintahan, akan kita hadirkan di perjadangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini, Dalil pemohon mengatakan keberbiharaan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Jokowi Dodo dalam pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian keterlibatan ASN TNI Polri yang tidak netral, dia ada sangkaan dugaan PJ Gubernur Bupati Wali Kota, yang PJ, itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di perjadangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa, juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang masa, dan kemudian Bansos, yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, Bansos itu elektoral lebih berkaitan, dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada anu, pilek legislatif. Nah, ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa anu. Jadi yang partai yang naik kesat suaranya adalah Golkar. Nah, ini yang mungkin nanti bisa direspon. Dari situ kita begini, yang pertama perlu saya sampaikan, kita itu untuk menjadi pelajaran kita bersama, saya tidak menggurui Bapak Menko, Ibu Menteri Keuangan, dan semua pihak saya tidak punya pretensi menggurui. Saya akan mengatakan begini, teori yang saya kembangkan, negara Indonesia itu adalah negara yang religious welfare state. Sementara orang Indonesia baru mengatakan Indonesia negara welfare state. Tapi kalau saya mengatakan Indonesia adalah negara religious welfare state. Artinya, kesejahteraan tidak hanya yang lahir maupun yang lahir, tetapi mau batin juga. Tapi sementara dalam teori yang berkembang, hanya disebut welfare state. Tapi kalau saya mengatakan, karena ideologi Pancasila pertama, maka Indonesia adalah negara religious welfare state. kemudian kita harus membangun peradaban negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Dari sini, maka Bapak Ibu sekalian, kita ingat sekali pesan dari The Founding Fathers, yang penting pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, adalah semangat penyelenggara negara. Semangat penyelenggara dan semua stakeholder harus mempunyai etiket yang baik dalam mengelola negara. Etiket baik itu berdasarkan etik, moral, hukum, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Indonesia. Itu semua diorientasikan pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini yang harus menjadi pedoman kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Menko, di kita dalam berhukum, tidak sekedar rule of law, tapi rule of etik. Nah, dalam kesempatan ini, maka ada beberapa hal yang praksis, yang perlu saya pertanyakan kepada Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Yang pertama, dalil-dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan Bansos tadi. Untuk yang lain-lain sudah kita bahas, tapi ini perlu kita bahas mengenai Bansos. Yang pertama, kita mengenal lembaga, ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian ada Kepala Bulog. Pada saat-saat kritis, saya baca di mass media, Kepala Bulog, Budi Waseso diganti, ada faktor apa ini yang melatar belakangi? Saya mau tanya. Jadi di situ, Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo Adi, kemudian ada pergantian Kepala Bulog, dan kaitannya dengan Kementerian Sosial. Itu apa yang ada di balik itu? Kita ingin mengerti, karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe. Kemudian di Menteri Kesanuh, para Ibu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling, kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon dua, Presiden keliling ke berbagai daerah, melakukan kunjungan-kunjungan daerah, pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan syawah sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu. Kemudian yang ketiga, saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan Presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya, agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk Presiden itu, akan menugaskan apa ya tak ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan Presiden? Nah apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bumenteri Keuangan atau Menteri Sosial, ada agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu, untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan. Iya, ini catatan saya belum ketemu, nanti saya mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembalikan Pak Ketua. Mohon maaf Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Baik, mungkin dikumpul dulu ya, Bapak-Bapak dan Ibu. Dilanjut yang mulia beropini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak Menko dan Ibu-Ibu Menteri. Karena ada dua Bapak Menko dan dua Ibu Menteri. Begini, saya kira ketika ada permohonan terkait dengan PHP Upil Pres ini, memang salah satu isu yang menonjol dalam dalilis tersebut adalah soal bantuan sosial atau bansos. Berkenaan dengan ini, saya memang mencoba mencari tahu. Ternyata peraturan-peraturan terkait dengan hal itu, itu memang luar biasa ya Pak Menko ya. Artinya saya mencoba melihat dia ada pertama di Undang-Undang APBN, Undang-Undang Sejahteraan Sosial, Undang-Undang Pekerja Sosial, SJKN, dan berbagai macam peraturan-peraturan teknisnya di situ. Kalau saya lihat di dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang 19-2023, itu memang ada salah satu pos, yaitu belanja pemerintah pusat menurut fungsinya. Yang tadi Bu Menko sudah menyampaikan, itu berkaitan bagaimana kemudian pemerintah ini harus mencapai tujuan kita pernegara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional kita, salah satunya. Nah di situ saya mencoba mencari kemudian dari lebih detil lagi, yaitu di dalam penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf A, Undang-Undang APBN itu, itu ketika bicara belanja pemerintah pusat menurut fungsinya, itu baru ketemu, ada fungsi perlindungan sosial di situ. Ya Bu Menko ya, fungsi perlindungan sosial, yang kemudian muncullah bantuan sosial. Itu nyelempit ibaratnya di penjelasan itu, bantuan sosial itu. Yang salah satunya dinyatakan adalah untuk melindungi terjadinya resiko sosial. Alah berkaitan dengan ini saya ada beberapa pertanyaan ini, kepada Pak Menko maupun nanti kepada Ibu Menteri, seberapa besar sebetulnya resiko sosial yang terjadi di 2023, kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024. Sehingga kemudian saya lihat di sini memang ada kenaikan perlinsosnya itu, sekitar 50 triliun ya Bu ya. Nah kemudian di situ yang menjadi persoalan adalah, apakah memang di awal-awal tahun, di awal tahun itu adalah mulai Januari-Februari, di mana tahun-tahun itu disebut dengan tahun-tahun, atau saat-saat politik seperti itu, itu memang kemudian anggaran itu sudah bisa dicahirkan. Apakah itu menggunakan anggaran di luar itu, apakah memang itu real anggaran 2024 yang sudah bisa dicahirkan untuk perlinsos. Itu mohon nanti bisa dijelaskan di awal tahun itu. Apakah pada saat di awal tahun itu juga, itu bisa kemudian dilakukan automatic adjustment, yang tadi didasarkan pada pasal 28 ayat 1 huruf E itu sudah dilakukan. Ini karena kalau bicara dalil pemohon, ada yang mengatakan itu ada automatic adjustment. Benar enggak sih itu? Kami mohon nanti Ibu bisa menyampaikan, atau Pak Menko bisa menjelaskan, benar enggak ada automatic adjustment berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini ada info yang berkembang juga, yang perlu kemudian mendapatkan tanggapan dari Pak Menko dan Ibu Menteri. Apakah benar bahwa ada penahanan anggaran dari Kementerian Lembaga untuk realisasi bantuan sosial di awal tahun itu? Itu mohon nanti bisa ditambahkan penjelasannya. Selanjutnya adalah, kalau saya baca, ini kembali ke Bu Risma kalau yang satu ini. Di dalam Undang-Undang 11 2009, itu soal kesejahteraan sosial, itu sebenarnya enggak mudah ternyata untuk bisa merealisasikan orang yang mendapatkan bantuan, itu enggak mudah ternyata. Saya lihat ada SK Menteri Sosial di sini, artinya ada data terpadu penanganan fakir miskin, DTPFK, dan data orang tidak mampu atau OTM. Dan itu harus diverifikasi dan divalidasi. Dan seolah-olah ada pengeskaannya terhadap mereka-mereka itu. Nah pertanyaan saya adalah, terkait dengan yang didalilkan pemohon, itu menyampaikan bahwa begitu banyak bantuan sosial yang digelontorkan itu, apakah mereka itu termasuk yang dalam data DTPFK atau data OTM di situ? Atau memang sebetulnya Pak Menko ada data yang lain? Yang kemudian itu bisa tervalidasi? Siapa yang menerima terkait dengan hal ini? Nah ini mohon nanti dapat ditambahkan. Kemudian berkenaan tadi ada beberapa, apa namanya, bansos-bansos juga, karena begitu banyak undang-undang itu, bisa jadi begitu banyak juga bansos yang keluar dengan, menggunakan terminologi perlinsos itu. Nah itu apakah itu juga dibawah koordinasinya Ibu Mensos seperti itu. Itu saya mohon ada tambahan soal itu, termasuk juga soal skema perlindungan sosial, dan bantuan sosial bagi pekerja sosial. Di situ juga ada bansos sebetulnya. Jadi ada banyak pos bansos, salah satunya di undang-undang 14.2019 tentang pekerja sosial. Itu bagaimana kemudian skema bansos yang ada di situ, apakah ini juga merupakan wilayah yang berada di kewenangannya Ibu Mensos. Berikutnya saya khusus kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga. Nah ini kalau kemudian dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini, bahwa ada kenaikan harga beras, kisaran pada bulan Januari-Februari 2024. Sehingga muncul kemudian ada yang menyampaikan, ini benar atau tidaknya mohon nanti diklarifikasi. Ini karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk bansos sehingga menyebabkan stok beras nasional itu menjadi berkurang. Apakah memang ada isu seperti itu? Itu mohon dapat nanti diberikan penjelasan. Dan saya menegaskan kembali tadi yang disampaikan oleh Ketua, bagaimana sebetulnya pola koordinasinya. Melihat berbagai macam undang-undang termasuk peraturan teknisnya itu yang begitu banyak dan begitu rupa, itu bisa terkoordinasi sehingga sasarannya menjadi tepat gitu loh. Sesuai dengan tujuan dari Pasal 34 untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Saya mohon itu saja penjelasan dari Pak Menko maupun Ibu-Ibu Menteri. Terima kasih. Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Sosial atas paparannya tadi. Saya ingin melakukan beberapa pendalaman untuk keperluan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Ariefi Dayat. Karena memang mahkamah harus menjawab apa yang didalilkan oleh para pemohon, pemohon PHPU nomor 1 dari Paslon 01 dan pemohon PHPU nomor 2 dari Paslon 03. Karena itu ada sejumlah hal yang memang perlu didalami untuk menjadi pengayaan bagi mahkamah di dalam nanti menyiapkan pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar dari putusan mahkamah. Yang pertama saya mohon perkenan pada Pak Menko, Pak Muhajir. Saya agak grogi ini kalau ngadepi Pak Muhajir ini, karena tenang menghanyutkan. Saya ingin memulai dari kerangka hukum tentang Pansos ini, dari kerangka peraturan teknis. Ada peraturan Menteri Keuangan nomor 254 tahun 2015 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara dan Lembaga yang kemudian diubah dengan PMK nomor 228 tahun 2016. Ada juga peraturan Presiden yang tadi juga disinggung oleh Ibu Menteri Sosial, Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunik. Nah dari kedua peraturan ini, yang tadi juga telah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, dan Ibu Menteri Sosial dan Ibu Menteri Sosial paparkan tadi, bahwa Pansos ini merupakan program, tusi juga tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga. Nah saya mohon penjelasan mungkin dari Pak Menko PMK atau Pak Menko Perekonomian, itu agar kementerian dan lembaga mana saja yang melaksanakan program atau tusi tugas fungsi dari baik Perlinsos atau utamanya adalah Pansos. Karena ini agar jelas, karena kan selama ini kan terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan Perlinsos atau Pansos ini adalah Menteri-Menteri yang partenya terasosiasi dengan Paslon 02. Padahal sekilas saya lihat, Perlinsos atau Pansos ini kan juga ada di Kementerian yang Menteri-Menterinya itu juga terasosiasi dengan Paslon-Paslon yang lain, baik Paslon 01 maupun Paslon 03. Jadi ini biar clear, termasuk yang tadi disinggung oleh Bu Menteri Keuangan, ada juga program Perlindungan Sosial yang berupa BLT Dana Desa yang anggaranya diambil dari bagian PKD, transfer ke daerah. Yang kedua untuk Pak Muhajir, saya membaca di Perpres nomor 63 tahun 2017 di Pasal 14, itu dibentuk tim pengendali pelaksana penyaluran Pansos. Yang anggotanya begitu banyak Menteri, begitu banyak Menteri, saya tidak tahu apakah Menteri-Menteri ini itu juga yang kementerian dan lembaganya, tidak hanya Menteri, dan lembaganya ini mendapatkan program atau memiliki tusi Pansos itu tadi. Mohon penjelasan tentang pengendalian yang telah dilakukan. Nah yang berikutnya ini mungkin pertanyaan untuk Bu Menteri Keuangan, karena beliau yang paling sibuk kalau sudah soal APBN, saya kira. Saya ingin membandingkan Bu Menkyu, antara Undang-Undang nomor 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang APBN tahun anggaran 2023. Ini ada pertanyaan yang dalam sidang-sidang kemarin itu juga muncul. Mengapa setelah COVID justru, pandemi COVID dinyatakan berakhir, tetapi perlinsos termasuk pansosnya itu naik? Sebagai gambaran, pada awal COVID tahun 2020, anggaran perlinsos ini 498, puncak COVID 2021 468.2, kemudian ketika tahun lalu 443.4 triliun, 2023, dan kemudian ini kembali naik 496. Tadi sih memang sudah dijelaskan karena faktor El Nino, tapi apakah itu hanya satu-satunya faktor? Karena perasangganya, seudahnya ini dikaitkan dengan pemilu 2024. Ini barangkali perlu penjelasan. Terlebih-lebih lagi, Bu Menkyu, kalau saya lihat di Undang-Undang nomor 19 tahun 2023, ini tidak ada pasal yang seperti ada di pasal di Undang-Undang nomor 28 tahun 2022, di mana kalau di Undang-Undang untuk APBN 2023 itu masih ada pasal 27, di mana pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui, melalui, maksudnya ini kebijakan perlinsot, melalui skema pendanaan antara pemerintah dan juga badan usaha. Ini saya kira perlu diklarifikasi agar kita bisa dudukkan secara lebih proporsional terkait dengan, di samping yang tadi tentu sudah dijelaskan oleh Bapak-Ibu Menteri, itu hal-hal yang didalilkan oleh para pemohon. Saya kira itu Pak Ketua, supaya bisa berbagi waktu dengan para yang mulia yang lain. Terima kasih. Bapak Buntur, silakan Bapak. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, Pak Menko, Menko PMK, Pak Mohanjir, Menko Perekonomian, Pak Air Langga, Bu Menteri Keuangan, Bu Menteri Sosial, dan seluruh hadirin yang sama saya hormati. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih atas keterangan yang telah diberikan kepada mahkamah ini. Tadi sudah Yang Mulia Prof. Arief dan Pak Ketua sudah menyampaikan gambaran ya urgensi kenapa para Menteri yang hadir pada kesempatan ini diminta untuk hadir, karena kaitannya dengan adanya perkara dalam kaitannya dengan Pilpres ini. Sehingga tentu saya tidak mengulangi lagi. saya langsung saja ke beberapa pertanyaan yang saya ingin tunjukkan. Pertama kepada Pak Menteri Koordinator PMK, Pak Mohanjir. ini kaitannya dengan anggaran perlindungan sosial yang tadi sudah jelas dan beberapa berita juga sudah menyampaikan jumlah anggarannya Rp496,8 triliun. yang di dalamnya ini berbagai macam program-program. Tadi juga Yang Mulia Prof. Arsul sudah menyampaikan kaitannya dengan adanya tim pengendali. Saya juga memang mau menyeroti menyangkut tim pengendali ini. Apakah yang kaitannya dengan tim pengendali ini memang fungsi dari Kemenko PMK ini sebagai koordinator untuk semua anggaran perlindungan sosial ini perlindungan sosial itu untuk semua tim pengendali ini ada tim pengendali di Kemenko PMK untuk semua program-program perlindungan sosial untuk semua perlindungan sosial atau per masing-masing karena saya juga menemukan ada Perpres 6.3 2017 ya sebagian disampaikan oleh Pak Arsul tadi di mana Menteri Menko PMK sebagai ketua pengendali ketua tim pengendali di dalamnya ada 18 anggota dari berbagai kementerian lembaga nah apakah memang ini tapi itu hanya untuk kaitannya dengan bansos non-tunai nah apakah bansos yang sifatnya tunai itu ada juga tim pengendalinya sehingga saya ingin bertanya apakah tim pengendali ini untuk keseluruhan dari anggaran perlindungan sosial yang nilainya sebesar 496,8 triliun itu ataukah memang setiap ada kegiatan atau program itu ada tim pengendalinya lagi dan tentu kita akan bertanya bagaimana kinerja dari tim pengendali ini apakah ya selama ya khususnya 2023-2024 ini yang sampai bulan Maret ya bagaimana laporan-laporan dari tim pengendali apakah ada persoalan-persoalan dalam penyaluran misalnya kaitannya dengan penyaluran apa yang berkaitan dengan anggaran perlindungan sosial sebab kan Kemenko PMK ini kan mengelola apa sebagai koordinator untuk anggaran perlindungan sosial yang 496,8 triliun itu nah ini juga saya juga ingin langsung bertanya ke Ibu Menteri Sosial nah apakah juga di Kementerian Sosial juga itu ada apa tim pengendali juga untuk Bansos Bantuan Sosial yang menjadi apa penanggung jawab PA penanggung jawab anggaran di Kementerian Sosial Ibu Menteri Menteri Sosial nah apakah juga ada pengendali dan bagaimana apakah selama ini ya khususnya 2023 dan 2024 ini ada enggak laporan-laporan menyangkut kaitannya dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan dari realisasi anggaran Bansos ya di Kementerian Sosial yang nilainya 78 apa 78 triliun ya kurang lebih ya 78 triliun itu itu seperti apa ya tentu ya dikurangi dengan anggaran belanja pegawai dan sebagainya kan seperti itu apakah juga ada seperti itu sehingga kita bisa mengetahui bahwa ya memang ada monitoring terkait dengan pelaksanaannya terlebih lagi Bu Menteri Sosial saya melihat kalau tadi Ibu Menteri kan sudah menjelaskan di paparannya coba bisa izin paparan yang terakhir sebelum terima kasih slide terakhir ya sebelum terima kasih slide-nya coba bisa enggak ditunjukkan itu supaya kita bisa ini tapi kelihatannya susah untuk diunculkan ya kalau memang bisa itu saya pengen yang kaitannya Bansos Sembako dan PKH nah disitu Ibu menjelaskan bahwa dalam hal penyaluran penyaluran Bansos ini itu kan dilakukan melalui cash transfer ya dan juga melalui kantor pos nah cash transfer ini kan berarti dari rekening ke rekening PKM ya penerima PMK penerima manfaat penerima KPM keluarga penerima manfaat ya itu dia di atas itu nah selain apakah selain dari dua sistem atau model penyaluran ini apakah ada model lain ya misalnya kalau saya tidak salah juga ada dalam bentuk pembayaran pembayaran ke komunitas apakah memang ada yang istilahnya penyaluran Bansos melalui pembayaran komunitas nah ini bagaimana bentuknya nih pemberian Bansos melalui pembayaran komunitas nah apakah disitu juga ada unsur misalnya ketika menyerahkan karena kalau misalnya dari cash transfer itu kan ya by name by address tadi itu kan tidak ada persoalan karena sudah daftar ini sudah tetap gitu sehingga memang disini tidak ada unsur apa unsur apa media yang bisa menyampaikan beda kalau itu dalam bentuk komunitas ini menurut saya kemungkinan ada apa ada media yang bisa meliput dan sebagainya kan seperti itu nah apakah bu menteri ketika itu melalui bentuk lain yang selain rekening kantor pos juga kalau saya tadi dengar paparan bu menteri itu kan juga apa melalui rekening juga meskipun melalui kantor pos kan gitu jadi dari rekening giro ya kalau saya tidak salah itu sehingga praktis kita mengatakan tidak ada apa namanya tidak ada unsur-unsur yang sifatnya ada hal-hal yang bisa kaitannya dengan apa insentif elektoral kalau kita mau mengatakan karena ini langsung rekening ke rekening KPM itu tetapi kalau untuk yang komunitas ini bagaimana bentuknya kami perlu mendengar apakah disitu ibu juga mengundang misalnya ya misalnya anggota legislatif ya sebab kemarin disini kita dengar dalam persidangan itu ada anggota legislatif yang menyatakan bahwa kami ikut terlibat dalam hal apa penerimaan itu diundang oleh menteri sosial nah ini bentuknya bagaimana ini kami perlu mohon penjelasan menyangkut ini bu menteri sosial ya bu menteri seri mahar ini kemudian saya ke bu menteri keuangan ya sebetulnya saya bu menteri keuangan bu bu menteri ini saya apa saya sudah menyiapkan 12 pertanyaan sebetulnya untuk mendalami ibu tapi karena waktu juga yang sangat terbatas dan yang terpenting ibu menteri sudah dalam paparannya menjelaskan semua hal sehingga tersisa tinggal dua ini yang saya ingin tanyakan ke bu menteri keuangan yang pertama yang kaitannya dengan tadi dan yang kaitannya dengan automatic adjustment ini penyesuaian secara otomatis ini nah apakah penyesuaian otomatis ini sama atau beda dengan refocusing itu kalau saya tidak salah refocusing itu adalah dimana pemerintah itu ingin menghususkan pada program-program tertentu sehingga kepada KL diminta untuk dilakukan penghematan ya dalam bentuk dilakukan refocusing itu kemudian nanti selanjutnya dari refocusing itu akan ada yang namanya penyesuaian anggaran dalam bentuk automatic adjustment yang dilakukan oleh kementerian keuangan pertanyaan saya disini adalah yang apa yang dilakukan oleh menteri keuangan terlebih dahulu apakah automatic adjustmentnya dulu dilakukan penyesuaian anggaran dulu dimana dalam bentuk pemblokiran anggaran kementerian lembaga tapi tidak untuk dipindahkan anggarannya tetapi tetap di KL-nya kemudian dari anggaran itu akan dilihat kemudian untuk mengarahkan pada refocusing pada program-program yang ingin dicapai oleh pemerintah ataukah memang refocusing dulu kemudian nanti setelah diketahui yang mana ingin dijadikan target apa namanya anggaran itu kemudian dilakukanlah ya kepada kementerian lembaga diminta untuk ya menyimpan ya dalam bentuk pemblokiran anggaran yang sifatnya nanti bisa saja nanti apa dibuka blokirnya atau kalau memang dibutuhkan anggaran itu akan di ya sebagaimana bu menteri sampaikan tadi dalam rangka untuk fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu global atau ketidakpastian perekonomian negara kita dan internasional saya kira itu gimana sih sebetulnya melihat dari antara refocusing itu dengan automatic adjustment tadi kemudian yang kedua yang tersisa dari bu menteri keuangan yang saya ingin tanyakan nah terkait dengan usulan pagu anggaran ya usulan pagu tentu kan semua ini apa dari anggaran per linsos yang besarnya 496,8 triliun itu itu kan tentu sudah pagu anggaran dari masing-masing KL yang sudah ini kan sudah fix semua nih kecuali nanti kalau ada automatic adjustment nah dalam kaitannya dengan otomatik ini isu yang kita juga tangkap juga dalam persidangan ini bu menteri itu ada rencana automatic adjustment sebesar 51 triliun apakah ini nanti akan mau digunakan untuk dalam kaitannya dengan bansos ini jadi apakah memang ini mau diarahkan ke sana dan apakah anggaran kementerian sosial juga ini akan mengalami yang namanya juga automatic adjustment dalam kerangka refocusing anggaran tadi ya apakah jadi ibaratnya menurut saya sangat ironi kalau memang ini kebutuhannya untuk memberikan dukungan kepada kalangan yang rentan dari segi sosial kemudian kementerian sosial kemudian anggarannya dilakukan yang namanya automatic adjustment juga meskipun 5% 5% untuk kementerian sosial itu kan besar juga nilainya nah oleh karena itu apakah ini juga untuk kementerian sosial akan dilakukan juga semacam automatic adjustment dalam kaitannya dengan anggaran bantuan sosial di kementerian sosial itu atau memang tidak dilakukan automatic adjustment khusus untuk kementerian sosial dan mungkin juga untuk kementerian-kementerian atau lembaga lain mungkin itu butuh penjelasan sedikit menyangkut hal tersebut kemudian 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 Pak Menko Perekonomian ya saya ingin sedikit tadi kaitannya dengan yang Pak Menko Perekonomian sampaikan menyangkut adanya pelaksanaan yang kaitannya dengan rapel 4 bulan ini juga menjadi isu juga yang perlu kita ketahui dalami rapel 4 bulan ini untuk BLT BBM contohnya yang 150 ribu itu pertimbangannya apa ya mungkin Pak Menko ya karena kalau misalnya dalam kondisi seperti ini kemudian ada dilakukan rapel itu 4 bulan nah ini kan bisa menjadi duga-dugaan gitu jadi ada dugaan-dugaan yang tentu bisa membuat bahwa rencana keinginan pemerintah untuk memberikan rapel itu karena kondisi apa misalnya dalam keadaan darurat atau antisipasi kondisi yang memburuk ya nah sehingga perlu dilakukan rapel itu ataukah mungkin ada pertimbangan lain sehingga menurut saya yang hal-hal seperti ini perlu clear di dalam ruangan ini supaya kita ketahui apa pertimbangannya sehingga dilakukan meskipun tadi Pak Menko tadi sudah menyampaikan dasar hukumnya dasar hukumnya sudah jelas ya tetapi itu dasar hukum untuk rapelnya tapi kenapa harus 4 bulan kenapa tidak 2 bulan kenapa tidak 3 bulan dan momentum merapelnya itu ya juga mesti ada penjelasan kenapa misalnya rapelnya di bulan Januari Februari Maret ya dan seterusnya mungkin ini perlu kami ketahui supaya kita apa namanya jelas mendapat gambaran menyangkut kaitannya dengan adanya rapel ini mungkin itu dari saya yang mulia Pak Ketua terima kasih baik terima kasih yang mulia ketua selamat pagi terima kasih Pak Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia yang saya hormati pula Pak Menko bidang perekonomian Indonesia Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Sosial selamat datang di makamah saya sedikit saja saya betul setelah mendengar tadi beberapa keterangan terima kasih juga atas keterangan yang telah tadi sampaikan tadi saya memahami bahwa bagaimana upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat kita tentunya dalam menghadapi berbagai kerentanan dan tekanan kehidupan khususnya memang terhadap hal-hal yang paling pokok bagi mereka nah saya mengaitkannya di tengah era pesta demokrasi banyak yang masih apa namanya mengeluhkan misalnya kebutuhan pokok sembako yang masih tinggi dapur yang kadang-kadang tidak berasap dan sebagainya berhari-hari nah tentu saja dengan adanya berbagai macam program yang sudah tadi disampaikan ada perlensos ada jamsos ada bansos dan juga termasuk pada mitigasi risiko terhadap hal-hal ini nah tentu saja bagaimana disampaikan dalam pelaksanaannya itu dengan mekanisme APBN dan juga bersama DPR serta kementerian-kementerian terkait pertanyaan saya adalah kepada yang terhormat Pak Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan saya menghubungkannya kondisi yang tadi diceritakan dan juga kondisi kinerja yang dilakukan itu dihubungkan dengan perkara yang sedang berlangsung pada saat ini dari kedua pemohon itu antara lain menyebutkan dalam dalilnya selain yang lain itu adanya kegiatan aparatur negara dan juga menteri-menteri yang lekat dengan khususnya di dalam kegiatan kampanye dalam penyaluran pendistribusian disitu ada keterlibatan aparat yang dimaksud nah apalagi saya kaitkan dengan fungsi dari kementerian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan antara lain isi anak akan ada yang ketiga itu melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kemudian juga pengelolaan penanganan isu terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan kemudian pengawalan terhadap program prioritas nasional bagaimana tadi juga disampaikan yang berkaitan dengan kebijakan yang diputuskan oleh presiden pertanyaan saya adalah mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh ibu menteri sosial karena ibu saya tahu persis rekam jejaknya itu sangat sangat humanis berkaitan dengan rakyat kecil berkaitan dengan perempuan dan anak-anak mungkin nanti bisa juga menambahkan bagaimana Pak Menko menjelaskan kondisi saat ini mengenai penggunaan fasilitas kalau di luar sana banyak sekali hal berkaitan dengan kendaraan bahkan ajudan bahkan handphone pun yang memang dipinjamkan oleh negara itu digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pesta demokrasi kita ini nah saya kira untuk untuk menjelaskan itu saya persilahkan kepada yang terhormat Pak Menko dan juga ibu menteri sosial terima kasih yang mulia Pak Ketua baik dari yang mulia Pak Daniel baik terima kasih yang mulia Pak Ketua terima kasih juga untuk Bapak Bapak Menko dan ibu-ibu menteri untuk keterangannya saya hanya dua hal ini kebetulan sudah hampir terakhir nih biasanya dalam hukum Islam dikenal istilah asobah jadi mungkin pertanyaan sisanya nih yang pertama saya akan mengeksplor aspek kebijakan dan yang kedua aspek implementasinya tentu semua ini dalam kaitan dengan permohonan baik pemohon satu maupun pemohon dua nah yang pertama terkait aspek kebijakan tadi dalam keterangan ibu menteri keuangan ini saya kira bagus sekali ya dimulai dengan mengatakan bahwa forum di mahkamah konstitusi yang mulia ini kami percaya menjadi salah satu cara merawat nalar publik dan seterusnya ya kemudian ibu menteri juga mengerekan banyak hal terkait dengan tahapan dalam pembahasan hingga persetujuan pembahasan pembahasan 2024 telah selesai telah selesai ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 nah kemudian ada kaitan dengan perpres mungkin ibu bisa ibu Sri Mulyani bisa memberikan keterangan nanti apakah undang-undang APBN ini kemudian ditindak lanjut di dengan perpres itu hanya satu perpres atau ada perpres yang lain ini nanti saya coba kaitan dengan dalil-dalil pemohon dan juga fakta-fakta persidangan ini penting kemudian keterangan ibu menteri juga ada yang terkait dengan soal alokasi anggaran pelinsos yang jumlahnya itu sekitar 496,8 triliun kalau anggaran sebesar ini pertanyaannya adalah apakah alokasi anggaran tersebut itu bisa direvisi atau tidak nah kalau direvisi dasarnya apa kemudian bagaimana mekanismenya karena tadi ada bahkan ini kemarin dalam persidangan keterangan dari saksi itu dari komisi 8 DPR RI itu yang mengatakan bahwa tadi juga sudah di ada rapat terbatas intern presiden dengan beberapa menteri tanggal 6 november 2023 nah saya tidak tahu sejauh mana apakah ratas intern tersebut kemudian melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada atau tidak misalnya perpres dan sebagainya karena tadi dalam keterangan ibu menteri sosial ibu risma mengatakan bahwa anggaran BLTL Nino itu tahun 2024 tidak ya nah saya melihat catatan kemarin dari saksi Pak Aceh Hasan Sadili itu dinyatakan bahwa ada tiga kali raker dengan ibu menteri sosial yang pertama 3 1 agustus yang kedua 14 september dan yang terakhir ini 7 november nah kalau saya coba kaitan dengan ratas tanggal 6 november artinya sehari setelah itu ibu kemudian raker nah pakai dalam ratas itu yang kemudian hilangnya LBLTL Nino di kementerian sosial atau tidak nanti ibu bisa memberi keterangan karena ini kami perlu konfirmasi saya mencoba untuk merelevansikan fakta-fakta persidangan terkait dengan hal ini kemudian yang kedua soal implementasi ini yang pertama tadi Pak Menko PMK dalam keterangan menyatakan bahwa ikut membagi ya membagi di daerah Jawa Timur kalau tidak salah atau di tempat yang lain nah kemudian Pak Menko Perekonomian ini Pak Menko di satu sisi sebagai Menko tapi saya masih ingat bahwa pada tahun 2021 ada berita yang menyatakan terkait dengan kedudukan Pak Menko sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dimana realisasi pemulihan ekonomi nasional itu sampai 11 Mei kalau tidak salah 2021 mencapai 172,35 triliun nah pertanyaan saya adalah apakah Bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional atau tidak karena tadi apa yang disampaikan yang melihat Prof. Arief seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan gitu mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak apakah masih sampai dengan saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak kemudian yang terakhir ini ini soal masih implementasinya adalah tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi pelinsos entah yang mana saya tidak terlalu ingat yang kedua Pak Menko perekonomian juga itu beberapa kali ini fakta persidangan itu terungkap di sini nah kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis ada apa Ibu Mensos apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak tidak apa tidak nampak dalam pembagian Bansos dan sebagainya nah kemudian yang terakhir ini ini saya kalau tidak salah kemarin dari Paslo 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi Bansos tidak ini ini dari pemohon sorry pemohon ya saya tangkap itu kemarin dalam persidangan nah pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian Bansos ataupun Pelinsos apakah Pak Menko PMK Pak Menko Perakunumian selain Ibu Mensos dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat karena fakta-fakta persidangan ini ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan karena dari pemohon baik 1 maupun 2 ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh Presiden nah saya kira itu dua hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan yang kedua berkaitan dengan implementasi terima kasih saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua terima kasih Yang Mulia terakhir dari Prof. Saldi Pak Wakil silakan terima kasih Pak Ketua tadi kalau Yang Mulia Pak Daniel mengatakan sisa-sisanya saya lebih sisanya lagi jangan-jangan ada sisanya yang mau saya tanyakan terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini baik permohonan nomor satu maupun permohonan nomor dua ini Bu Menteri Pak Menteri Pak Menko ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu susih sebetulnya ada yang mencantumkan list perjalanan presiden ini karena dua permohon ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya karena dalilnya bertumpu di sini jadi kami harus menanyakan apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya nah itu yang didalilkan oleh pemohon nah kalau ini bisa kami bisa dibantu menjelaskannya itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak nah tolong kita dibantu ini oleh empat menteri ini berkaitan dengan ini itu yang pertama masih berkaitan dengan peta ini kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja Pak Menko dan Ibu Menteri ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon yang kedua ini kan sering dilakukan pertemuan ya Pak Menko tadi bilang Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian sering dilakukan pertemuan dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu ada tidak warning dari yang melakukan pertemuan ini terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu jadi misalnya ada yang mengingatkan kita harus hati-hati juga jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik ada enggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan enggak itu yang kedua yang ketiga itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi Bu Menteri Keuangan ya automatic adjustment atau terkait dengan pemukusan ulang mata anggaran itu seberapa sering sih sebetulnya dalam 5-6 tahun terakhir itu itu dilakukan di awal tahun nah itu dilakukan di awal tahun biasanya kan kalau mau ada apa namanya pengetatan di berbagai kementerian lembaga itu kan setelah tahun berjalan begitu nah ini dilakukan di awal tahun pernah enggak ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon yang dana 50 triliun lebih itu yang katanya jangan-jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini nah itu kedua pemohon clear menyampaikan seperti ini tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini yang keempat atau yang ketiga Bu Menteri ini Bu Menteri Sosial ini ini kalau dilihat postur anggaran perlindungan Sosial 2024 itu itu kan ada belanja lain-lain yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari oh iya ini dari apa Pak Menko ini ada 42,3 triliun jadi lalu diterangkan di bawah yang lain-lain itu ada misalnya termasuk BLT mitigasi resiko pangan sebesar 11,3 triliun ini bagaimana menjelaskan korelasi angka 11,3 triliun itu dengan mitigasi BLT El Nino itu yang jumlahnya 7,5 triliun ini perimpitan atau tidak ini Pak Menteri dan Bu Menteri yang disampaikan di data ini nah ini yang yang tidak kalah pentingnya juga Pak Menteri dan Bu Menteri karena bulan November itu akan diagendakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia karena nanti muaranya akan datang juga ke Mahkamah Konstitusi terutama yang mendalilkan ini kepala daerah apalagi yang masih aktif sekarang itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip-mirip seperti hari ini kira-kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu tidak berulang kembali diceritakan di Mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya nah karena kita tahu pasti di daerah punya dana-dana yang bisa dialokasikan seperti yang diceritakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Menteri di awal tadi nah itu kira-kira yang perlu dikemukakan dan mudah-mudahan Pak Menteri dan Ibu Menteri itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar jadi dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini terima kasih Pak Ketua baik itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Menteri satu tambahan dari saya ada data begini di tanggal 22 November 2023 ada permintaan dari Direktur bukan dari Direktur dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk memberikan bantuan Pangan Beras kepada 22 juta 4.077 kepada keluarga penerima manfaat PKM tadi ini yang tembusannya surat itu ditujukan kepada Bapak-Bapak semua Menteri Koordinator Perekonomian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan juga dan Menteri Keuangan serta Menteri Sosial nah pertanyaan saya apakah ini yang dimaksud bagian dari antisipasi El Nino tadi ataukah ini model lain lagi ini nah kemudian kalau ini benar sejaman ini sudah direalisasikan dan siapa pihak yang kemudian melakukan pencairan itu karena ini disini juga disurat ini dijelaskan bahwa untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak Januari 2024 sejauh mana realisasinya kemudian siapa kemudian sebagai eksekutornya ketika bagian-bagian yang dimohonkan itu kemudian dilaksanakan mau nanti bisa di di respon dan kemudian untuk semuanya mungkin apakah ini waktunya sudah menjelang mau solat Jumat apakah kita skorsing dulu ya kami sepakat untuk men-skorsing sidang ini sehingga nanti habis solat Jumat baru para bapak-bapak dan ibu-ibu bisa merespon ini dan mudah-mudian juga bisa ada waktu untuk mempersiapkan jawaban-jawabannya itu jadi untuk mempersiapkan respon atau jawaban dari bapak-bapak dan ibu-ibu menteri dan kemudian bagi yang melaksanakan solat Jumat juga bisa melaksanakan solat Jumat maka sidang di skorsing hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat hadirin dimohon berdiri Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan hadirin disilahkan duduk kembali hadirin yang kami hormati persidangan untuk perkara nomor 1 garis miring phpu.press garis datar 22 romawi garis miring 2024 dan perkara nomor